Kita ke informasi selanjutnya, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur hari ini. Proses eksekusi langsung dilakukan karena Siti dan Jaksa Penatut Umum kasus korupsi pengadaan alat kesehatan menyatakan menerima putusan hakim. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan ponis 4 tahun pejara dan denda 200 juta rupiah pada Siti. ponis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut 6 tahun penjara. Siti juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1,9 miliar rupiah, namun karena sudah menyerahkan uang sebesar 1,35 miliar rupiah pada KPK, Siti tinggal melunasi kekurangannya sebesar 550 juta rupiah. Majelis Hakim menganggap Siti terbukti menyalahgunakan pemenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa, KLB, tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan.